Intro Kata Abdullah bin Umar r.a Saya kalau mengerjakan satu dosa kecil Sudah cukup membuat Allah mengharamkan saya Sebulan tidak ikut berjamaah solat subuh berjamaah di masjid Terharamkan dari perbuatan baik Sebagian ulama salaf dari tabi'in berkata Saya bisa melihat kalau saya punya dosa walaupun kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dari perubahan pasangan hidup saya dan juga tunggangan saya Tiba-tiba istrinya berubah, tiba-tiba suaminya berubah Tiba-tiba budanya dia mau tunggangin, tidak mau, rewel Ini berarti ada masalah Kita baru bangun tidur, ban mobil, motornya kempes Ada masalah Terhambat dan seterusnya Maka ini ada masalah Mereka langsung bermuhasabat tau Bayangkan dosa kecil sudah cukup mengharamkan orang dari sekian banyak pahala Satu jam zina teman-teman sekalian Sudah cukup kata ulama mendatangkan siksaan Allah sebulan sakit Setahun mungkin sakit Bahkan bisa sakit kelamin sumur hidupnya Jangan dianggapnya Segelas hammer sudah cukup membuat orang tersebut akan ditimpa demam selama 10 tahun Berat Orang kalau mencuri sejuta rupiah Buat nota palsu Sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan dari dia 100 juta uang Dia pikir gak ada masalah dengan curi sejuta Gak ada yang tahu Nota palsu Cuma diselipin saja Wallahi teman-teman sekarang akan datang Hukuman Allah Akan diambil darinya 100 juta Mau tidak mau Mungkin dengan cara dia dimasukkan rumah sakit oleh Allah Biayanya 100 juta Padahal pembersihan dari 1 juta yang dia curi Dosa itu tidak ada yang tidak ada konsekuensinya Semuanya Pelanggaran Ustaz saya sudah ditimpa musibah berapa bertahun-tahun sakit Saya sudah coba sabar tapi belum keluar dari masalah Ini karena permasalahannya Dosa yang anda lakukan Kadarnya mungkin 10 tahun Anda baru bersabar 2 tahun Makanya jangan ulangi itu dosa Permasalahannya disitu Begitu juga sebaliknya Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan bukakan banyak kelebihan buat dia Misal Seseorang bersodokan dengan sejuta rupiah Sejuta rupiah dikeluarkan Seratus ribu dikeluarkan di jalan Allah Dicenaikan masjidkah Orang fakir dijalankah Berikan makan orangkah Sodokan buat kerabatnya kah Itu sudah cukup Allah datangkan Dari seratus juta itu seratus juta keuntungan Nanti Allah datangkan Kalau kita lihat Sebulan ke depan Itu luar biasa datangnya rezeki Itu efek dari sejuta Sodaqah kita Bukankah ada hadith Nabi SAW Yang berbunyi tentang salat Tuhan Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi Yang dia setiap hari Harus bersodokan Untuk 360 sendinya itu Sebagai tanda syukur kepada Allah Sehingga sendinya dijaga oleh Allah Dan kata Nabi SAW Dua rakaat solat Tuhan Menutupi Sodaqah untuk 360 sendi Enggak berimbah Lima menit solat dua rakaat 360 sendi kita dijamin 24 jam aman Hanya lima menit Lohongin solat 24 jam aman Enggak berimbah Antara pengorbanan kita Dengan balasan Allah Ada hadith yang lain Riwayat Muslim Puasa satu hari Di jalan Allah Akan dijauhkan Orang tersebut Dari neraka oleh Allah Sejarak 70 musim Atau 70 tahun Sehari puasa 70 tahun selamat Dari neraka Enggak berimbang Pengorbanan sehari 70 tahun Allah selamatkan dari neraka Dijauhkan dari neraka 70 tahun Perhatikan Dosa-dosa yang dikerjakan Bapak Ibu sekalian Teman-teman sekalian Pelanggaran kepada Allah Pertama Itemnya sedikit Dosa tuh Efek jerahnya Besar Perbuatan-perbuatan Ketahatan Itemnya banyak Dan balasannya juga besar Allah haramkan Babi Semua hewan yang bertarik Enggak boleh Haram Jangan disentuh ya Baik Lihat apa yang Allah ganti Sapi Kambing Ayam Linci Kuda Semua hewan air Jumlahnya Milyaran lebih banyak Daripada yang diharamkan Lalu kenapa pilihan haram Allah haramkan khamar Jangan khamar Memabukan Allah haramkan Baik Diganti Susu Sirup Madu Air putih Jamu Yang halal Banyak Kenapa harus khamar Allah haramkan zina Tidak boleh bergaul bebas Haram Zina dan nikah Adalah dua istilah Dalam agama yang Berbeda Satu haram Satu halal Tujuannya sama Pelampiasan biologis Sama-sama Zina haram Zina haram Nikah halal Perbedaan zina sama nikah Lima menit saja Kalimat akat saja Orang kalau zina Dimulai dengan ketakutan Diakhiri dengan penyesalan Semua dosa Baik itu Tustaka Baik itu zinaka Apa saja Mencurika Dosa-dosa Pasti Allah tanamkan Di dalam hati pelakunya Dimulai dengan ketakutan Diakhiri dengan penyesalan Kemudian Selain daripada itu Efek jerahnya besar Kalau dia berbuat dosa Tadi saya kasih contoh Curi sejuta Bisa hilang seratus juta Dari dia Sementara orang Berbuat ketaatan Kalau dia melakukan Itemnya banyak Efek balasannya juga besar Lalu kenapa harus Biri yang haram Ya Raja'i Ya Raja Ya Raja